Sebagai upaya meningkatkan partisipasi pemilih pemula pada Pesta Demokrasi tahun 2024 mendatang, Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kota Waringin Barat mensosialisasikan berbagai tahapan pemilu serentak 2024 kepada para mahasiswa di Kabupaten Kota Waringin Barat. Pada 2024 akan dilaksanakan pemungutan suara pemilihan umum serentak pada 14 Februari dan pemungutan suara pemilihan kepala daerah serentak pada tanggal 27 November. Dimana tahapan-tahapan pemilu serentak sudah dimulai sejak saat ini, termasuk pendaftaran partai politik calon peserta pemilu termasuk pembutuhan badan ad hoc. KPU Kota Waringin Barat gencar melakukan sosialisasi tahapan pemilu termasuk diantaranya kepada mahasiswa di Kota Waringin Barat. Dimana acara sosialisasi yang dikemas secara santai ini diisi dengan paparan dari jajaran KPU Kota Waringin Barat dan dilanjutkan dengan diskusi terkait keterlibatan generasi muda dalam menyukseskan pemilu. Sehingga kegiatan kali ini sengaja menargetkan mahasiswa yang menjadi sasaran sosialisasi. Menurut Ketua KPU Kota Waringin Barat, Kaidir, pihaknya meyakini bahwa mahasiswa merupakan kumpulan individu yang memiliki idealisme serta intelektual yang baik. Sehingga harapannya dari diskusi ini nantinya bisa diteruskan lagi pada orang terdekat termasuk pemuda-pemuda lainnya di sekitar. Dimana mereka para mahasiswa dan juga pemuda yang telah berusia 17 tahun atau telah memiliki KTP untuk turut berpartisipasi menyukseskan pemilu. Kami ingin mengajak para mahasiswa khususnya untuk berpartisipasi aktif di dalam proses dan kegiatan pemilu. Supaya pengkawan-kawan mahasiswa bisa menjadi kepanjangan suara KPU agar sampai kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya di kawan-kawan mahasiswa dan pemilih-pemilih pemula. Karena ini penting untuk meningkatkan partisipasi pemilih pada pemilih tahun 2024. Dan mudah-mudahan dengan terselenggaranya sosialisasi hari ini Kepedulian dan keterlibatan mahasiswa itu semakin lebih aktif ya untuk kegiatan dan proses tahapan pemilu tahun 2024. Selain sebagai calon pemilih, partisipasi lainnya yang juga didorong adalah keterlibatan sebagai petugas pemutakiran data pemilih atau Pantarli atau menjadi petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS. Sehingga selain melakukan diskusi di ruang terbatas atau melakukan berbagai aksi dalam menyampaikan kritik pada pemerintah kami juga mengajak mahasiswa agar bisa turut serta dalam mensukseskan Pesta Demokrasi.